Artis sekaligus selebgram Angela Lee ditangkap polisi karena terlibat kasus dugaan penipuan dan penggelapan penjualan tas mewah. Angela Lee diduga menggelapkan 15 tas mewah, mulai merek Hermes hingga LV. Awalnya, Angela Lee membeli tas bersama korban berinisial FI melalui perantara. Namun, Angela Lee hanya membayar satu kali sehingga korban merugi miliaran rupiah. Tetapi faktanya dari para pembeli atau NUSR ini sudah dibayarkan kepada tersangka. Tetapi tidak diserahkan tersangka uang ini kepada korban. Sehingga, korban mengalami kerugian Rp3,2 miliar. Jadi diduga uang ini digelapkan oleh tersangka AC atau AL. Angela Lee kini telah ditangkap jajaran Subdit Jatan Ras di Treskrimum Polda Metro Jaya terkait kasus penipuan jual beli tas mewah. Ade Ari menyebut saat ini Angela Lee juga sudah dilakukan penahanan di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Penahanan dilakukan setelah Angela Lee dilakukan pemeriksaan ketika sudah berstatus sebagai tersangka. Sepulところ Kita sudah berkata mencari dan mencari dan mencari. Di sini, lebih kata Jaya tanggilah yang lebih mahal. Kita sudah berkata mencari Tadang Kampung pada ketikaоль большой. Jaya tindah. Terima kasih.